Prestasi gemilang kembali diukir oleh SMP Negeri 1 Palopo dalam perlombaan Gerak Jalan dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun. Sekolah ini berhasil meraih posisi juara 1 dalam kategori tingkat SMP sekota Palopo. Meskipun waktu persiapan yang terbatas, SMP Negeri 1 Palopo mampu memaksimalkan peluang yang ada. Kepala SMP Negeri 1, Suryadi Rahmat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kerja keras para siswa dan pembina yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan lomba ini. Suryadi Rahmat menyatakan bahwa pihak sekolah telah menyelenggarakan acara syukuran sebagai bentuk penghargaan kepada para siswa atas keberhasilan meraih juara 1. Selain itu, pada satu pacara bendera tanggal 21 Agustus 2023, para siswa yang terlibat akan disiapkan sesi khusus. Apresiasi sekolah itu yang memberikan sekedar pertama tadi kami berbicaraan, kemudian kemarin juga kami meresanakan acara syukuran-syukuran kecil-kecilan, untuk memberikan semoga apresiasi dan sumbangsi, untuk memberikan motivasi juga kepada mereka. Suryadi juga memberikan semangat kepada seluruh siswa untuk terus berprestasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberanian dan kebebasan. Ia berpesan kepada siswa untuk terus belajar dengan tekun, bersemangat positif dan berkontribusi secara positif dalam membangun kemerdekaan sehingga dapat membanggakan orang tua, sekolah, bangsa, dan negara. Kita jadikan Sosana Panas ini untuk membakar semangat kita untuk selalu berprestasi, selalu belajar dengan giat, selalu bermains positif, untuk mengisi kemerdekaan dengan cara berprestasi, sehingga telah kita bisa menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan lembaga sekolah, dan kebanggaan negara Republik Indonesia. Untuk diketahui pada Lomba Gerak Jalan Indah yang diadakan, SMP Negeri 1 Palopo mengirimkan total 31 peserta yang berasal dari kelas 8 dan 9. Sekolah Dasar Negeri Nambogar berhasil keluar menjadi pemudang juara 1 Lomba Gerak Jalan tingkat sekolah dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah Ketapa Palopo pada 16 Agustus 2023 lalu. Dengan nomor urut 7 saat pertunjukan, SDN 6 Bogar menampilkan 31 orang siswa yang semuanya adalah peserta laki-laki. Sebanyak 71 sekolah tingkat SD, 21 tingkat SMP, dan 6 sekolah tingkat atas mengikuti Lomba Gerak Jalan Indah ini. Di mana titik starnya dimulai dari lapangan gaspal menuju Jalan Jenderal Sudirman hingga finish di lapangan Pancasila. Menurut juknis yang telah ditetapkan, untuk tingkat SD dan SMP diwajibkan memakai seragam sekolah. Meski demikian, pihak sekolah tetap memperbolehkan memakai berbagai atribut warna-warni, guna menghias dan mempercantik tampilan busana para peserta. SDN 6 Bogar menambahkan atribut topi baret hingga rompi berwarna merah, aksesoris tambahan di bahu, serta sepatu yang digunakan para peserta selaras berwarna hitam putih. Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri langsung oleh wali kota Palopo beserta seluruh unsur forkong tindah. Nada Gabrilea menggabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!